Anda masih bersama kami pemirsa Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Jumat pagi mengikuti rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kedatangan mendagri ke Jambi dalam rangka kunjungan kerja guna memberikan arahan terkait penanganan COVID-19 serta capaian vaksinasi COVID-19. Jumat pagi 3 September 2021, Gubernur Al-Haris didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengikuti rapat pengarahan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kedatangan mendagri ke Jambi ini dalam rangka kunjungan kerja guna memberikan arahan terkait penanganan COVID-19 serta capaian vaksinasi COVID-19. Tampak hadir secara langsung unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudurman, selain itu Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi. Sementara perangkat pemerintahan daerah mengikuti pengarahan mendagri secara virtual di kabupaten dan kota masing-masing. Dalam rapat tersebut mendagri menekankan kepada pemerintah daerah untuk menekan angka penularan COVID-19 di tengah masyarakat, serta meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 agar kekebalan kelompok dapat terbentuk dengan lebih cepat. Selain itu mendagri turut menginstruksikan terhadap penularan jenis COVID-19 semakin bervariasi, di mana sudah terdapat beberapa jenis varian COVID-19, diantaranya varian Delta, Alpha dan Beta dan jenis COVID-19 lainnya. Di Jambi, dalam kacamata pusat, kita melihat pada waktu juli preknya meningkat. Angka kasus yang konfirmasi positif juga meningkat, kemudian infek kematian juga meningkat. Dan ini analisis kita memang terutamanya hanya varian Delta, varian yang kuat, yang sekarang lagi mendominasi dunia. Dan itu terdampak juga pada Jambi. Namun dengan rata-rata kita bersama, melalui perbatasan kegiatan masyarakatnya, Sementara itu dijumpai usai rapat, Wakil Gubernur Jambi, Abdul Lassan, dimengatakan. Dirinya dan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik atas kunjungan kerja mendagri beserta rombongan di provinsi. Ia menerangkan berdasarkan arahan dari mendagri, Pemprov Jambi bersama seluruh pimpinan daerah kabupaten kota saling bersinergi dalam persoalan upaya penanganan COVID-19. Mulai dari pencegahannya sampai kepada penanggulangannya bisa lebih efektif. Wakil Gubernur berharap selaturahmi antara pemerintah pusat bersama pemerintah di provinsi Jambi bisa lebih baik ke depannya terutama dalam hal pembinaan serta penanganan COVID-19. Tadi ada persoalan masalah penanganan COVID-19, selain daripada pencegahannya sampai kepada penanggulangannya, termasuk daripada melaksanakan apa yang diberikan dalam agar dampak. Karena COVID-19 ini kan berdampak tidak hanya kesehatan, juga pendidikan, juga kesehatan, apalagi masalah ekonomi. Bukan bisa diberikan pengarahan-pengarahan yang cukup luas dan juga kajang. Dan banyak hal yang boleh saya sampaikan, yang memang itu memerlukan informasi bagi pemerintah di Jambi dan pemerintah untuk ditindak lagi.